Intro Kawan-kawan sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keselamatan untukmu Semoga rahmat dan keberkahan dari Allah SWT Senantiasa menyertai kita Amin Bincang kita sore ini Kali ini masih tetap pada soal kepemiluan Dan agaknya Soal manipulasi dukungan partai politik Maksudnya dalam verifikasi faktual Dukungan partai politik Peserta pemilu 2024 ini Masih tetap menjadi topik yang hangat dibicarakan Dan bahkan menurut saya keingin memanas Setelah KPU Pusat disomasi oleh KPU Daerah Ini agak lucu memang Kini Kini Salah seorang komisioner KPU Pusat Bapak Idang Polin Dikappkan oleh KPU Daerah Hal yang menjadi persoalan adalah karena beliau ditenggarai melakukan tekanan kepada KPU Daerah yang dilakukan secara terbuka pada dalam sebuah forum resmi Forum A pertemuan antara KPU Pusat dan KPU Daerah Memang lembaga-lembaga pemilu ini seringkali melakukan pertemuan pertemuan Entahlah mungkin rapat koordinasi lah apa teknis apalah apalah namanya Yang ditempatkan pada satu provinsi tertentu atau kota tertentu kemudian diundanglah daerah-daerah seperti itu kabarnya ya Nah dalam pertemuan itu Pai Idang Polin Mengungkap sebuah kalimat Yang tidak ikut barisan di rumah sakit dan kurang lebih seperti itu Inilah yang kemudian diterjemahkan Ditafsir Diterima sebagai tekanan oleh Anggota Ya oleh komisioner KPU Daerah Hal ini juga Soal-soal yang gini Sudah sempat dibicarakan Sudah sempat di Ya sempat dibicarakan oleh CNN Pak Idang Polin sendiri yang memberikan penjelasan-penjelasan Seperti itu Dan seperti juga yang Dilansir oleh Detik.com kemarin dan CNN Hal yang di Pernyataan itu memang ada Diakui kebenarannya oleh Pak Idang Polin Tetapi itu di dalam konteks Job Ya bahkan di dalam ini Ada diserta dengan pembelaan di dalam Di dalam Detik.com Lio berdali Masalah mungkin Mana mungkin Tekanan dilakukan di tempat yang Terbuka Kalau mau dipikir Iya benar juga ya Tetapi isu-isu seperti ini Sesungguhnya Biasalah Diterima oleh Penyelenggara pemilu Makanya Saya sejak dari awal Menjawab sebuah poling Seperti Dimuat Dalam Konten yang lain Di dalam rangka Menjawab Pertanyaannya Bapak Refri Harun Eh bukan pertanyaannya Poling Bapak Refri Harun Tentang Percaya dan tidak percaya Saya menyampaikan Bahwa Saya tidak percaya Saya tidak percaya Bukan berarti Saya tidak membenarkan Adanya manipulasi itu Saya tidak percaya Karena Penyelenggaraan pemilu itu Bukan hanya Penyelenggaraan pemilu Ya penyelenggaraan pemilu Bukan hanya satu Bukan hanya Menjadi tanggung jawab Satu lembaga saja Tidak Masih ada lembaga yang lain Tentu Ketika terjadi Manipulasi 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 Dukungan Bawaslu Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi Sudah mengetahuinya Pasti mengetahuinya Karena tanggung jawabnya Untuk melakukan pengawasan Dan di setiap Tahapan pemilu Dilakukan pengawasan Secara ketat Menurut versi Bawaslu Dan Ada alat yang digunakan Mereka biasa Nasim sebut dengan alat kerja Berupa form Ada catatan-catatan Berupa form Tidak salah Diberi nama form A Form yang dilakukan pengawasan Nah Kalau Terjadi manipulasi Pasti Akan Akan tercatat di dalam Di dalam Form pengawasan itu Kecuali memang Ini ya Kecuali Tidak bisa tidak menuduh Kecuali memang Terjadi Ya Apa ya Terjadi Kerjasama yang Guru Antara verifikator Dengan pengawasan lapangan Bisa saja Yang namanya manusia Bisa saja tergoda Nah kembali pada soal DKPP Ya Soal DKPP Yang dialami Yang diterpuk oleh Bapak Idam Holil Saya sependapat dengan Bapak Repri Harun Bahwa kenapa Hanya Hanya Bapak Idam Holil Saja yang di ini Yang di DKPP Tidak boleh Karena Ya seperti Yang kita pahami Bersama bahwa Keputusan KPU itu Tidak dilakukan sendiri Melainkan Kolektif Kolegial Semuanya harus memberikan Pendapatnya Terkait Terkait dengan Kebijakan-kebijakan KPU Bukan hanya Jadi Bukan hanya Bapak Idam Holil Bahkan saya pun juga Lebih jauh dari itu Bukan hanya Komisioner KPU Pusat saja Yang harus Di DKPP Tetapi juga Bawaslu Setidaknya Dia adalah Sebagai pihak terkait Di undang Dalam DKPP Seperti yang saya katakan Tadi Bawaslu Bertanggung jawab Pula Terhadap Pelaksanaan Pemilu Jadi Bawaslu Dan KPU Tetap sama saja Kedua lembaga ini Menyelenggarkan Pemilu Cuma dalam Lokasi aksi yang berbeda Lokasi aksinya KPU Adalah teknis Sementara KPU Di dalam rangka Melakukan pengawasan Sampai sejauh mana Sampai sejauh mana Tahapan-tahapan itu Berjalan dengan baik Itu kan Terus dan tanggung jawabnya Sehingga Ketika terjadi Manipulasi Ya Ada Ada catatannya Kecuali tadi Ada kerjasama Yang saling menguntungkan Yang kurang bagus Yang buruk Di antara Pengawas lapangan Dengan verifikator Bisa saja Tetapi Sesungguhnya begini Yang saya mau sampaikan Sesungguhnya begini Soal Isu-isu yang Diseputar Pelaksanaan Pemilu Jangankan Di KPU Di tingkat pusat Yang dialami oleh Komisioner pusat Dan Bawaslu Yang dialami oleh Maksud saya Yang dialami oleh Komisioner KPU pusat Dan Komisioner Bawaslu Di daerah saja Itu sering terjadi Sering Sering kali Ya mungkin karena Mereka ini bergerak Di dalam Menegakkan hukum Tapi hukum Hukum yang berkaitan dengan Linia politik Hukum politik Apalah namanya Hukum pemilu Ya yang namanya Hukum pemilu Arianya adalah Interaksi Politik Tentu Banyak ya Tentu Di dalam melaksanakan Tugas-tugasnya Interfek Tafsir-tafsir politik Sering kali Terjadi Dan Yang namanya Masyarakat Tentu juga Banyak hal yang Terkadang Ya Banyak masyarakat kita ini Masih kurang lele Terhadap Proses itu sendiri Kadang-kadang mereka juga Melakukan Berbagai macam Tidur Tapi yang ini Kasusnya Di Soal manipulasi Karena yang Yang dia melakukan Pelaporan itu adalah Yang mengadukan itu adalah KPU daerah Kepada KPU pusat Ya cuma Sekitar sesalkan Selama ini Bawaslu tidak Tidak Angkat bicara Soal ini Dalam rangka Memaparkan Hasil-hasil pengawasannya Ini loh hasil-hasil pengawasannya Kami Misalnya begitu Misalnya saya Menjadi Saya Misalnya saya adalah Komisioner Komisioner KPU pusat Bukan Pak Ya misalnya saya ya Bapak Ahmad Jangan sekolah Saya misalnya menjadi Menjadi Apa namanya Komisioner Bawaslu pusat Mendengarkan Ada kabar sebegitu Langsung Tumpangan saja Jangan biarkan Ke provinsi Dan kabupaten kota Yang melakukan Badan pengawasnya Pusat yang harus Turun ke bawah Karena kenapa Tadi itu Kerjanya kan Di kabupaten kota Dan provinsi Kalau lah Komisioner Bawaslu Bawaslu Kabupaten kota Dan provinsi Yang melakukan Bagaimana bisa Hasil kerjanya kok Ya mestinya Ada di atasnya Yang melakukan Semua itu Ya KPU pusat Yang turun langsung Mendapatkan berita Ya Berita seperti ini Apalagi Berita beria Berita yang Begitu marah Suara-suara Duga manipulasi Mestinya kan KPU Komisioner Bawaslu Pusat Dan Ya Misalnya saya Omak Omak Misalnya Seharusnya Komisioner KPU Komisioner Bawaslu Pusat Seharusnya Menjadikan Informasi itu Sebagai Langkah awal Untuk melakukan Penelusuran Mencari Tanpa-tanpa Langkah yang pertama Dilakukan adalah Mengumpulkan Alat-alat Bukti Hasil laporan Hasil laporan Pengawasan Komanya mana Semua yang daerah-daerah Kok ada berita Seperti ini Jangan dibiarkan Ini berletar Tinggal memanas Seperti ini Bisa menjadi Kian menggerus Bisa kian menggerus Tingkat kepercayaan Masyarakat Terhadap Terhadap Penyelenggaraan Pemilih itu sendiri Tetapi memang Seperti yang saya katakan Di awal tadi Bahwa Isu-isu Kurang sedap Yang menerpa KPU Jangankan Di pusat Di daerah Saja sering terjadi Kita ambil Satu contoh Di kota Sain Kota Falopo ya Pada Saat 2017 Pilkada Yang serentak Yang lalu 2017 Tidak salah ya Kalau saya Mohon dimaafkan Dan diluruskan Bawas Eh bukan Bawas Masih panwas Masih panitia Masih panitia Pengawas pemilu itu Diterpa isu Yang luar biasa Mereka dituding Masuk angin Terima uang Dan berbagai macam Hal-hal yang tidak menyenangkan Tapi mereka tetap tegar juga Mereka tidak menjawab Dengan Dengan Kata Kalimat-kalimat Yang Apa ya Yang berkesan Seakan-akan Ingin lari dari tanggung jawab Tidak Mereka tunjukkan dengan Kinerja Fakta yang Yang terjadi Kala itu adalah Calon independen Yang pada Pilkada 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 2013 Lalu Empat mendaftar Yang empat-empat lolos Kalau Yang saat Yang pilkada 2017 Satu pendaftar Ditolak Tidak mau disyarat Disidangkan juga Ya kayak Ya saya Saya disidangkan Juga ditolak Kemudian 23 atau 17 ASN Ya Tidak salah Di Dijatuh Direkomendasikan Ke KASN Kemudian KASN Menjatuhkan rekomendasi Apa bentuk Rekomendasinya Saya Tidak ingat lagi Yang Kedua Salah seorang calon Di Salah seorang calon Terkena Pidana Head speech Dan agaknya ini Ini yang pertama kali Head speech Di dalam Dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia Kemudian yang paling heboh Adalah Ini yang paling heboh Salah Seorang Ya Salah Salah Seorang pasangan calon Mereka Disqualifikasikan Karena Adanya dugaan Pelanggaran Apa ya Mutasi dalam jabatan Yang katanya Tidak boleh dilakukan 6 bulan sebelum Masa 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 jabatan Ya 6 bulan sebelum Masa Sebelum Penetapan calon Apa tahapan ya Penetapan calon Penetapan calon Ya penetapan calon Itulah kerjaan mereka Tapi sebelumnya apa Mereka Panwasulunya ya Ya Polrikati itu Sudah mengingat Mereka dituduh Suap Menerima suap Sobok Masu amit Semua kata-kata itu Kasah sekali Tapi mereka tetap tegar Nah Saya tentu juga Sangat berharap Bapak Idam Paul ini Juga tegar Menghadapi persoalan ini Ini soal yang biasa Pak Idam Saya tentu Percaya dengan Pak Idam Paul ini Tetap percaya Bahwa Hal yang dituduhkan Kepada Pak Idam Dan Bapak-bapak Komisitor yang lain Itu Bapak Ibu Ya ada seorang Ibu Yang dituduh Melakukan manipulasi Itu Tidaklah Karena kenapa Ada bawah Yang melakukan pengawasan Di setiap tahapan Kecuali itu tadi Jajaran yang dibawa Verifikatornya itu Bekerjasama dengan pengawas Dan potensi itu Bisa saja terjadi Saya masih percaya Bahwa mereka Bahwa Ya para komisioner ini Tidak melakukan hal itu Bahwa tuduhan-tuduhan Seperti itu Sudah biasa Masalah terjadi Dan apa yang saya ceritakan Yang terjadi Kota Apalapun Pada peningkatan yang lalu Saya berharap itu Sebagai Pemanti Yang terus menumbuhkan Semangat Kepada Seluruh penyelenggara Penyelenggara Di Indonesia ini Untuk tetap tegar Biarlah Orang Menuluh Menuduh Silahkan di mereka Buktikan Dan Tetaplah bekerja dengan baik Ya tentu Saya juga Seperti masyarakat Pada umumnya Masyarakat dari Kelangan membawa Sangat berharap Penyelenggara Ini mampu Bisa mengubah Bisa mengubah Keadaan kita Pada Hal-hal yang lebih baik Yang tadinya kita Hanya bisa dapat Angka lima Ya dengan Pemilu itu Terpilih pemimpin yang baik Proses pemilu berjalan Dan menguntungan baik Pemilu dihasilkan Dengan menghasilkan Orang-orang terbaik Angka yang lima Bisa menangkat Bisa Bismillah Semoga bisa sepulia Dapat enam juga Oke lah Alhamdulillah Jadi Seperti tadi Isu yang hangat ini Adalah soal yang biasa Kita berharap Agar KPU Dan Bawasul Tetap bekerja Dan Hal yang disampaikan Juga oleh teman-teman Kita juga patut Mengapresiasi Terutama Yang Jangan segala hormat Saya Menyebut Organisasinya Lembaganya Lembaga Apa ya Tidak salah Ini Masyarakat sipil Kawal pemilu Lembaga-lembaga Seperti ini Juga Tentu kita butuhkan Masyarakat Tentu membutuhkan Agar mereka Mampu Untuk melakukan Pengawasan Terhadap Jalannya Proses Pemilu itu Sendiri Di luar Lembaga Bawasul Karena Bawasul Yang punya Tanggung jawab Konstitusional Untuk melaksanakan Semua itu Tetapi kan Mas Jumlah mereka Terbatas Kabarnya Katanya terbatas Dikeluhkan Terbatas Nah tentu Dan Keterbatasan Itu Penting Penting Mendapat Dukungan Dari Lembaga-lembaga Lain Seperti tadi Itu Yang saya sebutkan Lembaga Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Kawal-kawal Kawal-kawal Pemilu Ya korang Memang Kalau ada Salah sebut Yang saya Kalau saya Memang Kalau ada Saya Salah sebut Tetapi Yang ingin Saya sampaikan Sebenarnya adalah Kita membutuhkan Lembaga-lembaga Ini Lembaga-lembaga Yang Mampu Yang Mau Mendedikasikan Dan Mendedikasikan Bagi Terciptanya Pemilu Yang Lebih Berkualitas Juga Kepada Bapak Refli Harum Yang 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 Dengan Ulisan-ulisan Cerdasnya Mampu Mengedukasi Para Viewernya Tentang Berbagai hal Termasuk soal-soal Pemilu ini Dengan versinya Tersendiri Saya seorang Penggemar Beriom Dan bagi saya Dia itu adalah Seorang guru Guru Dia seorang guru Dia seorang profesor Mungkin saat ini Tapi saya lebih dari itu Dia adalah seorang guru Kenapa Saya katakan demikian Dia mau Meluangkan waktu Membelikan kita Memberi Membagi Ilmunya Kepada kita Secara cuma-cuma Kita menonton Dan subscribe Saja Kita sudah dapat ilmu Bagi-bagi Kita dapatkan Dan luangkan waktu Untuk belajar Kepada dia Secara terhadap Saya menaruh hormat Kepada Bapak Refli Harum Dan juga Terutama Kawan-kawan Yang melakukan Pengawalan Terhadap Jalannya Proses demokrasi Proses demokrasi ini Tentunya Dengan sebuah harapan Juga Akan menemukan juga Lembaga-lembaga Sebuah Biar Bu Awasuri ini Tidak hanya Bekerja sendiri Karena Kawan-kawan Seperti yang saya katakan Organnya Masih sangat Terbatas Menurut mereka Ya Tentu Orang-orang Yang diluar Orang-orang Terpelajar ini Seperti Lembaga itu Dan terutama Seperti orang Sekelas Di Harum Di luar sana Membangun Supporting system Supporting system Juga Jangan diartikan Hanya Tentu Seperti Sistem Masyarakat Bisa hanya Mengertikan sebagai Membenarkan Setiap Tindakan Dan keputusan-keputusan KPU Dan Bawasuri Tidak lah Kalau Mereka Keliru Kita salah Ya Dikritis Dan diingatkan Kalau mereka Benar Tentu Akan dibina Oleh Lembaga Refleh Harun Dan lembaga Koalisi Tidak Saya yakin Soal itu Ya Catatannya Catatannya Menurut perbincangan Kita kali ini Bahwa Dugaan Manipulasi Dukungan Dukungan partai politik Dalam verifikasi Factualnya itu Saya tidak percaya Karena ada lembaga Yang lain Yang lakukan pengawasan Tapi Ketidakpercayaan Bukan berarti Saya tidak membuat Hakan Tidak Yang kedua Kita patuh Berterima kasih Kepada Koalisi Masyarakat sipil Pengawal Kewal Pemilu Yang melakukan Pengawalan Yang terhadap Jalannya Proses Pemilu Pemilu Khususnya pada tahapan Verifikasi Factual Dan juga Terima kasih Saya ucapkan Kita ucapkan Kepada seorang guru Yang bernama Bangar Sekian dulu Perbincangan kita Hari ini Mohon Maaf Atas segala Kekurangannya Dengan segala Keterbatasannya Dan tentu Saya sangat Merharap Kawan-kawan Membagi ilmunya Kepada saya Dengan memberikan Komentarnya Di kolom komentar Dan apapun Isinya Merupakan Penghargaan Bagikan Wa binlahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat kita Pada selamat Terima kasih